Intro Halo bro, selamat datang kembali di channel gue Gue coba kembali lagi ke zona review Dan seperti yang gue janjiin di community feeds Kali ini gue mau coba review sebuah jam tangan dari Italy Yang minggu lalu baru datang ke tempat gue minta di review Merk Mondia ini satu grup dengan merk jam tangan yang sangat terkenal Yaitu Zenith Sama-sama dari Italy Dan model yang bakal gue review adalah Mondia Bullhead MotoGP Dengan model reference GP 026R Sebelum gue mulai, jangan lupa subscribe buat yang belum Support kalian akan sangat membantu perkembangan channel ini Cruise check, hari ini gue lagi pake jam tangan Mint Evolutive Defender Dengan konsep modding Gue lagi pakein stealth bezel dengan single piece bootstrap Buat munculin aksen military vintage nya Jadinya kayak begini Oke Kembali ke topik Jam tangan merk Mondia ini bukan micro brand Jam tangan ini udah ada sejak tahun 1935 Tepatnya pertama kali dibuat oleh seorang bernama Paul Vermod Pada tanggal 23 Agustus 1935 di Switzerland Dan ternyata desainnya sangat disukai Terutama oleh market Eropa khususnya Italy Sehingga pada tahun 1970 Perusahaan Mondia ini merger dengan merk jam tangan terkenal Yaitu Zenith Dengan nama Mondia Zenith Movado Group Oke Salah satu model andalan dari merk Mondia ini Adalah yang berdesain bullhead Atau kepala banteng Dan salah satunya adalah jam tangan yang udah ada di depan gue ini Langsung aja gue liat lebih deket Kesan pertama pas ngeliat jam tangan ini Adalah sporty Dan bentuknya sangat unik Menyerupai kepala banteng Makanya disebut bullhead Gak cuma Mondia Beberapa merk jam tangan lain pun Banyak yang menggunakan desain bullhead Seperti contohnya adalah Seiko Selain itu juga merk Omega Untuk model Seamaster bullhead Seperti biasa gue running spek generalnya dulu Case nya berbahan 316L stainless steel Dengan finishing mostly brush Jameternya 45mm Dengan ketebalan 13,5mm Dan lug tip to lug tip nya adalah 46mm Lalu kristalnya menggunakan sapphire crystal Dan strap bawaannya adalah genuine leather strap bergaya racing Model Mondia MotoGP ini Menggunakan movement Swiss ETA 251-272 Quartz chronograph Dengan fitur rotating bezel Dan terakhir water resistance nya ini adalah Sampai dengan 10 atm atau 100 meter Karena ini adalah jam tangan berkonsep racing Sesuai dengan temanya MotoGP Bisa dipastikan beberapa bagian dial nya pun beraksen MotoGP Dial nya rame Dan marker serta jarum nya juga didominasi oleh warna orange khasnya MotoGP Lalu dikasih aksen putih untuk sub dial detik yang deket angka 3 Sangat sporty Kalau menurut penilaian gua struktur dan placement detail untuk dial nya itu sangat rapi Dan posisi sub dial nya ini beda dari jam tangan Dan chronograph pada umumnya Counter detik nya ada di posisi 3 Kemudian counter menit nya ada di posisi angka 7 Dan counter per jam nya ada di posisi angka 11 Desain nya juga dibuat beda Sangat mengesankan MotoGP banget Dan karena dial nya rame Maka logonya gak bisa ditaruh di angka 12 Jadi logonya ditaruh di deket antara angka 1 dan angka 2 Dan juga ada fitur tanggal Yang ditaruh di posisi deket angka 4 dan angka 5 Lalu di bagian paling bawah itu ada tulisan Swiss movement Bukan Swiss made Artinya movement nya menggunakan Swiss movement Dan assembling movement ke jam tangannya itu tidak dilakukan di Swiss Dalam hal ini gua yakin di Italy Crystal nya sudah menggunakan sapphire Dengan single anti-reflective coating Jadi kalau menurut gua cukup clean Desain bezel nya juga mencirikan MotoGP banget Dengan gerigi yang jarang mirip sama ban berwarna hitam Bahannya gak disebutin ini apa Tapi kalau gua pribadi yakin ini adalah black DVD Lalu konstruksi bezel nya kalau menurut gua tidak terlalu tinggi Pas dan build finishing nya sangat bagus Kemudian bagian insert nya berbahan polish aluminium Dengan marker dual time Jadi ada angka 5, 10 sampai dengan 55 Jadi jam tangan ini seharusnya bisa juga digunakan untuk fitur dual time Semua detail nya gak ada masalah buat gua Rapi dan sangat presisi Case nya berbahan solid stainless steel dengan finishing mostly brush Dan kalau menurut penilaian gua finishing nya sangat baik Bentuk case dari model ini sangat unik Bagian atasnya lebih tebel dari bagian bawah Jadi emang sengaja dibuat kayak bull hand Tapi di luar dari tujuan itu secara usage lumayan membantu Jadi pas kalian pakai di tangan ini muka jam tangannya jadi lebih mudah dilihat Karena posisinya miring Dan karena desainnya adalah bull hand Maka crown nya pun ditaruh di posisi atas Bukan di samping Gerigi crown nya rapi kalau menurut gua dan cukup halus Gak terlalu tinggi juga crown nya Pas Dan di permukaan crown nya ada logo Mondia yang di inggrif cukup baik Selain crown juga ada dua pusher di posisi angka 11 dan angka 1 Buat operasiin chronograph nya Dikasih sedikit aksen black pvd Dan aksen warna orange pada salah satu pusher nya Sangat detail Kemudian bagian case belakangnya juga unik Jadi kayak dilindungi sama tempurung Dan case back nya berada di tengah Gak ikut miring kayak case nya Semua detail nya juga sangat rapi Logonya ditaruh di tengah Dalam lingkaran berfinishing sandblasted Sangat rapi dan detail Diameter jam tangan ini adalah reel nya 45mm Dengan ketebalan bagian atas nya adalah 13,5mm Dan bagian bawah nya adalah 12mm Lug nya cuma keliatan bagian bawah nya doang Dengan lug tip to lug tip yang cukup pendek yaitu 46mm Ini akan sangat membantu untuk fitment di tangan Terutama untuk tangan yang ukurannya kecil kayak gua Default strap nya adalah genuine calfskin leather strap Berwarna matte black Desainnya bergaya racing dengan lubang-lubang besar pada bagian strap nya Menurut pendilaian gua leather nya sih cukup bagus Walaupun bukan yang terbaik Daitannya rapi dan cukup fleksibel Lebar strap nya mengecil ke bagian buckle Lug nya 22mm Dan lebar buckle nya adalah 20mm Buckle nya bergaya tank buckle Dengan logo Mondia yang diinggraf dengan baik Movement yang digunakan adalah Swiss ETA kaliber 251-272 Dengan fitur Advanced Chronograph Fitur standar chronograph nya dioperasi dengan pusher di atas sebagai kontrol Kemudian juga ada fitur lain yang bisa kalian gunakan dengan movement ini Seperti fitur Speed Second Chronograph dan lain-lain Gua udah pernah bahas fitur-fitur ini di video gua sebelumnya Jadi silahkan kalian tonton Link nya gua taruh di bawah Oke sekarang kita operasiin Bezel nya bisa diputar satu arah 60 klik bukan 120 Dan aksesnya cukup solid Walaupun sedikit ada backplay Lalu cara mengoperasiin chronograph nya Sama seperti jam chronograph lainnya Tekan pusher A untuk start Lalu tekan pusher A lagi untuk stop Dan tekan pusher B untuk reset Nah untuk setting tanggal itu tarik chron nya ke posisi kedua Lalu putar Setting tanggal untuk movement ini Adalah menggunakan Independent Hower Hands Date Setting Jadi jarum pendeknya akan bergerak setiap kalian putar Dan setelah 24 jam diputar Maka tanggal nya akan bergeser ke tanggal berikutnya Movement ITE Chronograph ini Ganti tanggal nya gak tepat di angka 12 Tapi di antara jam 12 sampai dengan jam 2 Dan bergeser secara bertahap Dan terakhir posisi yang paling luar Adalah untuk setting jam Di posisi ketiga ini juga bisa dibuat untuk reset jarum chronograph Yang pusher B ini untuk mengembalikan Hower Counter Ke posisi 0 Dan yang pusher A ini adalah untuk mengkalibrasi jarum stopwatch Biar stopnya kembali di angka 12 Jam tangan ini bukan jam tangan diver Makanya luminous bukan suatu hal yang ditonjolkan Cuman ada di jarumnya doang Jarum jam dan jarum menit Oke bro Gue rasa itu aja dari gue Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan jam tangan model ini udah gak keluar lagi barunya Kalaupun ada yang jual itu rata-rata di harga sekitar 450 USD Atau sekitar 6,3 jutaan Kalau menurut gue harga yang cukup masuk akal Untuk merek Mondia Dengan fitur yang sudah lengkap Gue yakin banyak diantara kalian yang gak suka dial yang rame Ada juga yang gak suka chronograph Tapi kalau kalian lagi cari model jam tangan spot retro 1960-an Jam tangan Mondia MotoGP ini pas banget buat kalian pilih Setelah gue review Jam tangan ini akan gue jual Jadi kalau kalian ada yang berminat silahkan kontak gue Oke Gue airi video kali ini Subscribe buat kalian yang belum Dan selalu support channel gue ini biar terus berkembang ke depan Gue Adrian Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Bye-bye selamat menikmati